Intro Bangsa kami yang ramah Indonesia berdoa semoga Anda selalu berada dalam lindungan Tuhan di setiap langkah kehidupan mulia Anda Hari ini kami merasa terhormat mengenalkan Anda seorang Raja Agung dari Jawa Kuno yang juga dianugrahi kewaskitaan Prabu Jayabaya Terima kasih telah menonton Sepanjang sejarah umat manusia pesan-pesan ilahi seringkali diselimuti misteri Nabi, Mesias, atau dengan nama mana saja Anda memanggil mereka sering dianiaya dan ditindas ajaran mereka dikaburkan tapi bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah untuk lakukan itu seseorang hanya bisa mengandalkan bimbingan ilahi dan kebenaran menunjukkan diri pada mereka yang sungguh mencari Raja Jayabaya yang bergelar lengkap Sri Mapanji Jayabaya adalah Raja Besar Widarba sekarang Kabupaten Kediri di Jawa Timur yang hidup pada abad ke-12 Prabu Jayabaya Prabu dalam bahasa Jawa berarti Raja dan Guru Spiritual terkenal sebagai Narendra Gumbina Tara artinya pemimpin yang terhormat utusan agung keadilan dan penguasa alam semesta yang memerintah dalam kedamaian dan keindahan dia diakini sebagai dewa yang berenkarnasi di dunia Kerajaan Kediri mengalami era keemasan ketika diperintah oleh Yang Mulia Prabu Jayabaya dari tahun 1135 hingga 1157 saat itu seperti pepatah Jawa Gemaripah Lojinawi Tata Tentrem Kartara Harja artinya negeri yang sejahtera, aman dan damai di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya Kerajaan mencapai puncak peradaban dibuktikan dengan karya-karya berkualitas tinggi sastra Jawa seperti Baratayuda yang menceritakan epik India Mahabrata Gatut Kacasraya dan Hariwangsa yang menceritakan kisah Dewa Krishna Para pengarang dari karya agung Jawa tersebut adalah para pujangga terkemuka yang masih terkenal hingga kini Empu Sedah dan Empu Panlulu Dalam prolog kitab-kitab ini Prabu Jayabaya bahkan disebutkan sebagai pelindung dari kedua pujangga termasyur ini Kerajaan makmur kediri seperti halnya pemimpin Hindu mereka yang taat Prabu Jayabaya juga sangat menghargai bidang spiritual Tempat ibadah dibangun di mana-mana dan semua guru spiritual diperlakukan dengan hormat Sang Prabu sendiri sangat suka bermeditasi sendirian di dalam hutan Meditasi mendalam dengan menghindari makan dan tidur menjadi ritual hariannya Karena sikap hidupnya yang saleh dan kuas kitaannya Bangsa Jawa menyebutnya Prabu Weru Sandurungge Winara Yang berarti manusia yang diberkati kemampuan mengetahui berbagai peristiwa sebelum itu terjadi Prabu Jayabaya paling terkenal dengan ramalan-ramalan yang dihubungkan dengannya Meskipun manuskrip aslinya tidak bertahan Ramalan-ramalannya telah diturunkan secara lisan dan dituliskan oleh para pujangga nantinya di kitab-kitab seperti Serat Musarar Serat Pranitikwaya dan terutama koleksi terkenal yang berjudul Prelambang Jayabaya Berikut ini nubuat Prabu Jayabaya yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena mengungkap tentang sejarah negeri mereka Di sini diramalkan bahwa Kepulauan Indonesia akan diperintah oleh Ras Putih dalam waktu yang lama Kemudian Ras Kuning dalam waktu singkat disimbolkan dengan seumur tanaman jagung Kemudian akan kembali berjaya dan merdeka Ramalan ini menjadi kenyataan dengan 300 tahunan penjajahan Indonesia oleh Belanda Ras Kulit Putih dari abad ke-18 hingga ke-20 Jepang mengalahkan Belanda di Indonesia tahun 1942 yang sebenarnya diterima dengan sukacita karena bangsa Jawa memandangnya sebagai realisasi dari ramalan berumur 800 tahun tersebut Bangsa Jepang Ras Kuning kemudian menduduki Indonesia hingga 1945 atau 3,5 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 Setelah itu negara ini telah berkembang menjadi terbesar ekonominya di Asia Tenggara Nubuat-nubuat Prabu Jayabaya memiliki pengaruh yang besar di pemikiran banyak orang Indonesia hingga kini dan para peneliti masih mempelajarinya karena banyak dari apa yang dia ramalkan telah terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa yang baik hati Kami akan kembali setelah sebuah pesan singkat Mohon tetap bersama di Supreme Master Television Pemirsa yang budiman Selamat datang kembali di acara kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi setiap orang Jawa Raja Jayabaya adalah leluhur yang sangat mereka banggakan dan kagumi Ramalan-ramalan Sang Raja adalah cermin peristiwa masa depan Namun juga mengandung pengingat bahwa orang harus selalu kembali ke ajaran-ajaran kebajikan moral dan mengingat jati diri mereka yang sebenarnya milik Tuhan Sebagai contoh Raja Jayabaya menuliskan Tansa Eling Lan Waspodo Artinya selalu ingat jati diri dan waspada Petua ini tetap dihormati di kalangan orang-orang spiritual bangsa Jawa Menurut Prabu Jayabaya Seorang pemimpin hebat akan muncul suatu hari untuk mengantarkan pada suatu era baru yang tercerahkan dan damai Beliau menyebut Juru Selamat ini Ratu Adil Ratu Adil berarti Sang Raja atau Ratu Perdamaian dan Keadilan Dan dia akan datang Bila ada tanda-tanda dan fenomena penting tertentu akan terlihat di dunia Artinya dalam bahasa Jawa bahwa suatu hari akan ada kereta tanpa kuda Hal ini telah terjadi sekarang di era modern Ada kereta tanpa kuda Yang mana saat ini mobil dioperasikan dengan mesin, kendaraan bis, dan kereta api dan lain-lain Tanah Jowo Kalungan Mesi Tanah Jowo Kalungan Mesi akan dilingkari dengan kalung besi. Kata kalung besi diakini sebagai simbol kereta api dan relnya berada melingkari Pulau Jawa. Dengan kalimat ini mengenai perahu terbang di angkasa, Raja Jayabaya ingin memberitahukan mode transportasi masa depan itulah pesawat udara yang pasti terlihat seperti kapal berlayar melintas angkasa dengan orang-orang di dalamnya. Terima kasih telah menonton! KALI PODO ILANG KEDUNGI KALI PODO ILANG KEDUNGI Sang Prabu sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada bumi kita. Seperti para ilmuwan telah memperingatkan kita, banyak mata air, danau-danau dan waduk sedang mengering kehilangan air. Juga di bagian lain ramalan tersebut, Sang Prabu mengatakan itu, hujan akan turun di musim yang salah. KALI PODO ILANG KEDUNGI 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 Pemanasan global dan perubahan iklim saat ini yang kita alami karena peternakan dan pembunuhan hewan secara massal oleh manusia dan kelalaian pada lingkungannya. Pasar hilang kemandangi Ramalan ini juga mengungkap bahwa akan ada pasar tanpa kerumunan orang. Dengan teknologi terkini memang benar banyak pasar saat ini tanpa terdengar dan tanpa kerumunan sejak transaksi jual beli dilakukan secara daring. Iku tondo yang tekani jaman Joyo Boyo wis cegak. Raja Jayabaya lalu menyatakan bahwa semua hal di atas adalah tanda-tanda bahwa zaman Jayabaya akan datang. Jayabaya berasal dari jaya yang artinya kejayaan dan baya berarti mara bahaya. Jadi, jaman Jayabaya artinya jaman keemasan setelah jaman kegelapan berlalu. Ini adalah era di mana ratu adil, ratu perdamaian dan keadilan akan datang. Mungkinkah maha guru Ching Hai, sang pemimpin juru selamat ini yang dinubuatkan Prabu Jayabaya? Kita akan temukan kebenarannya saat episode berikut terungkap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. You know, honest and transparency and peace. I'm working at it. I want our world to be perfect, paradise-like for our innocent children that come after us, for the innocent, helpless, defenseless, but beautiful, noble souls in the form of animals. Now it's time for humanity to go back to how our creator originally intended for all his children to live in dignity, respect, peace, love, and to be good stewards of our earthly abode. Thank you. Thank you. Pemirsa luar biasa telah bersama kami hari ini. Saksikan kembali minggu depan untuk lebih banyak lagi nubuat dari Raja Jayabaya tentang Ratu Adil dan zaman keemasan.